Intro Hai Youtuber, jumpa lagi sama saya Hari ini saya mau ngasih tips yaitu Mengira-ngira atau mengkalkulasi Kebutuhan apa aja sih Untuk membuat solar panel Sesuai dengan beban Rumah kita atau kebutuhan kita masing-masing Oke, ini mungkin gak 100% Akurat, tapi ini bisa untuk Sebagai mengira-ngira kalian Agar lebih mudah mengetahui Berapa jumlah yang harus Dibeli gitu, ya mungkin ini Sebenarnya lebih gampang kalau kalian tanya Ke ahlinya langsung, misalnya ke sellernya Atau ke ahli Ke ahli solar panel Yang ada di Kota kalian langsung aja, sehingga Bisa konsultasi dengan mudah, tapi kalau kalian memang Sedang tidak bisa konsultasi dengan ahlinya Ini saya mau menemukan situs Untuk mengkalkulasi solar panel Yang dibutuhkan, ya sesuai dengan Kebutuhan kita gitu, untuk link Link website-nya ada di kolom deskripsi Kalian bisa langsung klik aja Gak usah repot-repot Untuk yang kalian lihat disini Menu di dalam situs tersebut Itu yang pertama Ada beberapa menu Dan ini langsung kita mulai Mengkalkulasinya Yang pertama yaitu Kita menuliskan beban energi Yang dilakukan oleh rumah kita Yang di video saya yang lain Sudah ada cara menghitung energi Yang kita butuhkan Anggap aja Di rumah saya Saya butuh 2000 Watt hour Atau 2 KWH Jadi saya beli saja 2000 Nah ini Ini hanya contoh aja sih Terus Kita mengira-ngira Berapa hari Yang di menu ini Berapa hari Rumah kita itu Bisa tetap teraliri listrik Walaupun matahari tidak bersinar Kebetulan Indonesia sangat Sangat oke Jadi saya merasa Hampir tiap hari Matahari itu keluar Saya nulis aja Angka 1 Karena saya pastikan Hampir setiap hari Setiap hari itu Matahari nongol Terus ini Suhu Temperatur minimum Baterai ini Ini membuat Biasanya sih Kalau situasi panas Atau terlalu dingin Baterai alias Aki itu Menjadi lebih cepat Habis Maka kita Lakukan Suhu terendah Terendah daerah kita Kalau di rumah saya Kayaknya Di bawah 16 Itu udah gak mungkin Jarang sekali Terus ini Result untuk Baterainya dulu ya Jadi Baterai yang dibutuhkan Yaitu Kapasitasnya adalah 5100 Wh Jadi Kapasitas aki Dengan ukuran 426 Amper hour Gini Jadi 426 Ah Bisa dibagi 4 atau 5 Jadi kalian Kalau beli Aki 4 atau 5 5 biji Aki Masing-masing 100 Amper Jadi Butuhnya baterai Sekitar segini Jadi Untuk Kebutuhan baterai Sudah diketahui Terus sekarang Kebutuhan Untuk panelnya Sendiri Kita harus Menghitung dulu Kira-kira Matahari itu Di daerah kalian Rata-rata Bersinar Berapa jam sehari Di daerah saya Cukup oke Biasa 5 atau 6 jam Tapi Saya anggap Pahitnya 4 jam Sehingga Diketahui Selara panel Yang dibutuhkan Adalah 650 Watt Jadi Seperti ini Sudah Dihitung dengan Istilahnya Inefisiensinya Jadi Kita butuh Segini Untuk Panelnya Rata-rata Di pasaran Saya Menemunya 100 Watt Per panel Jadi Kita butuh 7 panel Dimana Ada Kelebihan Karena Kita tadi Butuh 650 Ternyata Disini 7 panel Bisa 700 Lebih baik Lebihkan Dikit Daripada Kekurangan Terus Dari Dari sini Kita udah Tahu Kita butuh 7 panel Untuk Solar panelnya Kita butuh Akinya Sekitar 5 biji Masing 100 Ah Yaitu Kita berharap Satu hari penuh Kita gak bakal Isi lagi Maksudnya Satu hari penuh Walaupun tidak Ada matahari Kita masih tetap aman Ya bisa dikurangi Ini hanya Prosedur amannya Aja menurut saya Terus yang terakhir Untuk memilih Kontrollernya Kita Disini udah Dihutung secara Otomatis Kita butuh 59 Controller yang bisa Menghandle 59 ampere Atau Amannya sih 60 ampere Tapi ini Nanti ada penjelasan Di video saya selanjutnya Agar Tidak membutuhkan Kontrollernya Terlalu besar Kita Merangkai Solar panel Dengan rangkaian seri Agar Ampernya gak terlalu besar Jadi Ini masih opsional Nanti Di video saya selanjutnya Akan Menjelaskan Gimana Cara Merangkai Solar panel Secara seri Agar Kita tidak Membutuhkan Controller Terlalu besar Oke gitu dulu aja Penjelasan Ini Situs tentang Kalkulator Solar panel Semoga membantu Dan memudahkan Kalian untuk memilih Solar panel Yang akan kalian beli Ya walaupun Ini menurut saya sih Masih lebih baik Kalau kalian konsultasi Langsung ke penjualnya Tapi kalau emang Sedang tidak ada Kesempatan Atau Gimana gitu Kalian bisa ngitung Langsung aja Di web ini Seperti tadi saya bilang Ada linknya Di deskripsi Semoga membantu Dan sampai jumpa ya Di video saya selanjutnya Oke Dadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton